Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan Sarifa elektronik teknisi peralatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial yaitu bagaimana cara memperbagi sebuah peralatan elektronik dalam gambar ini Magikom ya dengan merek Sab ya dengan tipe berapa ini ya Sab coba lihat ya tidak ada tipenya ya teman-teman ya mesap malam wajib bawah ya sabi ini nah dengan tipe ya nomor tipe Hai hmm ks-strip n18mg-strip pk ya dengan gejala kerusakan eh belum tahu ya karena belum saya cek ya dan pemilih atau user saat membawa Magikom ini juga pas saya tidak ada dirumah ya jadi diditipkan sama orang rumah yang baik sekarang saya akan mengecek ya bagaimana kerusakannya Apakah penana nasinya apakah penggangannya ataukah mati total ya atau membuat nasi menjadi hangus atau nasi menjadi berair ya jadi macam-macam kerusakannya sebuah Magikom itu ya namun sebelum saya melanjutkan video tutorial ini hal-hal lebih baiknya yang belum subscribe silahkan tekan subscribe dan tekan tombol atau simbol notifikasi bunyi lonceng ya atau bunyi belnya agar supaya selalu mendapatkan informasi tutorial tutorial video terbaru dari Syarifah elektronik terima kasih baik sekarang saya akan coba untuk menyalakan Magikom ini ya saya colokkan ke listrik ya dan ternyata ya Magikom ini mengalami mati total ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya baik tentunya pemirsa semua juga penasaran ya bagaimanakah cara penanganannya ya cara mencari kerusakannya dan apa kerusakannya baik sekarang saya lanjutkan akan membongkar Magikom ini ya saya cabut dulu colokannya ya baik sekarang cara membukanya kita cari oke baut yang berada di luar ya baut yang berada di bagian bodi ya biasanya di pinggir kalau Magikom ya kalau mark kosmos berada di pinggir kalau mark yang lain kita cari kalau tidak di pinggir kita cari kita mutara kalau sudah di pinggir ya di bawah ya ada beberapa yang di pinggir ada di bawah dan ini ya ada ada di bawah penutupnya ya bautnya kita kita menggunakan dari kentang ya oke kita buka satu baut ya oke setelah baut kita lepaskan ya kita congkal dengan menggunakan tray ya tray yang main ya kita congkal kita dorong ya supaya lepas ya penutup bagian bawah ini ya seperti itu ya teman-teman ya kita congkal paksa saja kita dorong dan ini bagian dalamnya ya dan mati total ini bisa disebabkan karena kabelnya ya dan juga karena viewsnya jadi urutannya untuk mengecek yang pertama adalah kabel ya yang pertama kabel kita siapkan multimeter analog ya dengan kalibrasi 100 ohm oke ini si kabelnya saya kabel AC ya saya taruh problem hitam di kaki yang kanan kemudian problem merah kita cari di ujung kabelnya ya ada pergerakan ya berarti kabel yang sebelah bagus ganti problem hitam saya pilih ke sebelah kiri problem merah mencari yang ujungnya ya berarti kabelnya tidak ada masalah berarti kemungkinan mati total ini karena viewsnya ya sekarang kita cari posisi viewsnya dimana ya views atau fase ya biasanya views itu terdapat di body ya di body dan dilapisi dengan isolator ya dan disini sepertinya viewsnya berada ya viewsnya kita cek ya kita buka di body ya di body ada juga yang digaitkan dengan apa ya langsung ke kaki pemanas ya pemanas untuk pemanas ya oke ini saya pastikan adalah viewsnya ya viewsnya ini ya yang pertama-tama langsung mengarah ke elemen penanas ya elemen besar oke kita ambil dan kita cek kita cek kita cek kita cek ya kita lepaskan baut yang menghubungkan kabel ya kabel menuju ke views ya dan disini kabel yang kecil menuju ke meter untuk penanas untuk penanas ya yang kecil ini yang kecil ini yang besar kabel yang besar ini menuju ke views menuju ke views ya oke 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 kita tarik ya Seperti ini ya Oke Dan kita cek viewsnya ya Jadi views ini ya Views ini ya teman-teman ya Jadi pemasangannya itu Di sini views ini Ada tanda lancip ya Yang tanda lancip ini Mengarah ke luar ya Mengarah ke luar ke listrik AC ya Yang datar atau yang rata Seperti dioda ya Yang Cuman ini lancip ya seperti tombak ya Seperti Peluru ya yang lancip Ke listrik AC yang Tapa atau datar Menuju ke output ya Ke mesikamnya ya Jadi seperti itu teman-teman ya Sekarang kita lakukan pengecekan ya Jadi sekarang kita lakukan pengecekan Kita siapkan multimeter analog ya Analog dengan kalibrasi Kali 100 ohm Tidak apa-apa ya Sekarang kita Sekarang kita Tempalkan prop merah Di kaki yang kiri Prop Prop hitam di kaki yang kiri Prop merah di kaki yang kanan Atau sebaliknya Sama saja ya Jika problem Jika multimeter ini Jarumnya bergerak Maka bagus ya Namun jika tetap berhenti Tidak bergerak Berarti Termovis ini mengalami Mati totalnya Atau mati atau rusak ya Oke Ternyata Tidak bergerak Berarti Mati ya teman-teman ya Oke Jelas ya teman-teman ya Jadi kita Lakukan penggantian Pada Termovis ini ya Kita lakukan penggantian Ya Kita lakukan penggantian Saja ya Kita ambil Kita potong saja ya Nanti kita Kita kaitkan lagi ya Oke Ini teman-teman ya Termovisnya ya Baik teman-teman ya Sekarang Saya sudah menyiapkan Termovis yang baru ya Termovis baru ya Belum saya pasangkan Sebagai pengganti Saya acak dulu ya Bergerak apa tidak ya Jika kita Atas menggunakan Prop Dalam Sekala Om Bergerak ya Jika tidak bergerak Maka Termovis ini Mengalami Kerusakan ya Oke Normal ya Walaupun baru Usahakan kita Telah selalu tetap Mengencak ya Ingat dalam Pemasangan Termovis ya Hujung yang lancip Ini ya Yang lancip Berada Menuju ke Kabel AC ya Kita pasangkan Kita kaitkan ya Dan kita pasangkan kembali Isolatornya ya Isolatornya Dari Termovis ini ya Kita pasangkan lagi Isolatornya ya Kita belokkan ke Sana saja ya Biar nanti Tidak Menyulitkan Pada saat Memasukkan Ini Isolator ya Aduh Senat juga ya Menerima inerik Dari Dari Hulam Kem issيع Tidak Oke, kemudian Yang ujung satunya Yang rata ya Kita kaitkan pada Bagian Magikom Bagian mesin Magikom Atau Ke salah satu kaki Pada header Untuk penanak nasi Kita kaitkan Seperti memasang Masang kabel Pengabelan elektrik Oke, setelah Menyakin kuat ya Kita Tutupi kakinya Dengan menggunakan isolator Ini ya Oke Kemudian kita pasangkan Kembali ya Kabelnya Menuju ke Salah satu kaki Pada header Penanak nasinya Oke, kita kencangkan Waduh Kita kencangkan Se kencang-kencangnya ya Baik, sekarang kita Kita jepit ya Kita jepit dengan Tadi ya Yang sudah disediakan ya Dengan body ya Menara header Dengan body ya Saya jepit kembali Yang disini Sudah ada claim bawaannya ya Claim penjepit Heter ke body ya Sudah ada bawaannya ya Baik, teman-teman ya Sekarang Saya Saya tutup ya Saya tutup dengan Posisi kita Pasang dengan Lobang Baut ya Baut pengunci Dari komin ya Dari komin ya Oke, kita ketok ya Oke, kemudian kita Baut ya Penguncinya Tadi ya Yang berada di Lobang bawah ya Kita bautkan Baik, sekarang Kita lakukan Uji coba ya Teman-teman ya Apakah Alat indikator Masih matok Ya Atau Sudah menyala ya Sekarang Saya colokkan Ke Stop kontak Listrik AC ya Set Oke, teman-teman ya Indikator Cok Sudah menyala ya Coba Saya tekan Tekan Ini ya Indikator Cok Sudah menyala Untuk Warm Indikatornya Saya cek ya Menyala Atau Cok Ini ya Warm ya Teman-teman Sudah menyala ya Warm ya Saya matikan lampunya Agar jelas ya Oke ya Bisa berganti Di sini Dan kita Cek di sini Bisa di sini ya Bisa nyalakan kembali Ini untuk cek ya Ini untuk warm Kita atas ya Kita atas semua Apakah sudah panas Apakah belum ya Untuk warm Penanak nasi ya Nah Untuk Untuk Penghangat ya Untuk Anak nasi Oke Sekarang kita Atas ya Bagian-bagian dari Heater penanak Pas sudah panas Panas sekali Tangan-teman Baru sederhana Sudah panas Sangat panas Sekali ya Memang Bagus ini Untuk hesap Untuk penghangat Heater penghangat Panas ya Bagian tutup Bagian tutup Sudah ya Berarti Bagian tutup Juga panas ya Berarti Sudah benar-benar Normal ya Demikian teman-teman ya Cara memperbaiki Sebuah manjikam Dengan mereksap ya Dengan kecil Kerusakan ya Dengan nomor sehari Yang sudah saya sebutkan Di debat tadi ya Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax